Bersunat Jangan boleh kayak gitu Blossmanet kalo TV itu gede gimana? Guys, jadi hari ini gue bakal Q&A lagi Men Q&A ini lebih agak 18 plus ya Bener-bener 18 sih ini Kalo ini kemarin agak lebih ke pribadinya gitu Nah, next question Pertama kali party gimana? Daily Daily Apa yang awalnya Lo dugem itu karena ajakan kawan atau gimana? Gue Kepo sih Penasaran? Ya penasaran Penasaran terus lo coba-coba gitu Coba-coba Terus ketagihan Ketagihan Nah Kalo tipsy Kalo tipsy lo ngapain? Kalo tipsy lo medium guys Diem Kenapa kau bisa Kau diem gitu? Kan biasanya kayak Jongget Kan kebanyakan orang sih Jongget Oh, jongget iya Tapi ya sekedarnya aja Kalo kalo udah tipsy banget sih Susah ya Iya Kalo yang lain gitu Kalo 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 abis parati Kalo abis parati kemana? Kosan balik sih Tapi kalo misalnya temen ngajep nginep di rumah temennya gak apa-apa Kita Ya paling Oh iya Pernah gak tipsy sampe ribut gitu? Kayak kalo lo ribut Gak pernah Gak pernah Gak pernah Kalo kawan lo pernah mungkin ya? Gak pernah Banyak sih Pernah gak jackpot? Jackpot Pernah Bahkan itu berkali-kali Pagi Udah naik Belum naik Pajero belum? Apa? Superman gitu Supra Supra ya? Supra Supra Udah pernah belum? Belum gak? Belum Dia sampe Dia ketawa terus loh guys Ya karena gue Gue udah pernah ngeliat orang ya sampe Naik Pajero guys Ya si Pajero nih yang kita kasih tau aja Pajero itu Ya itu korsi roda guys Karena emang udah gak bisa Gap-apain main korsi roda Jadi gue ngatakan gitu Kalo gue liat orang kayak gitu Gua gak pernah Gak pernah? Oke Ya semoga pernah lah Abis Abis masanya Pernah gak lo mau ngebungkus cowok? Ngedeketin atau ngebungkus lah? Wadah kita nih gak pernah sih Paling cowok yang aja kenalan gitu Misalnya Gua follow misalnya Misalnya nih Gua Diajar nih Parti buat temen gua gitu kan Terus dia ada pengen cowok Pasti ada yang kenal Pasti Itu pun bukan satu dua orang Pasti Karena Makin Ruang lingkupnya kecil boys Pengeluaran party biasanya berapa per minggu atau per bulan Gak tunggu stress ya guys Kalo gua lagi pengen bangun stress Terus saya gak patah Kalo gua lagi pengen bangun stress gitu Biasanya setiap malam minggu masih waktu minggu itu Gua selalu ngajak kawan gue gitu Mereka mesti ngajak siapa aja Nah Rencin lo gak di empat party Maksudnya kayak lu ada yang suka gitu Atau kayak ganteng banget gitu Gak ada Kenapa? Gak tertarik Gak tertarik Mungkin dia cewek kadang susah ya kan Mungkin karena gengsi juga Mungkin kalo cowok kalo gua Tapi Kemarin tuh ada mungkin karena ini ya Apa namanya ya Ya udahlah udah takdir ya Adalah Ada cowok Cinlock gitu ya Atau apa Satu Itu aja Itu aja Nah terus Nih kan gua kan udah naiknya seputar itu Nah kalo misalnya Lu pernah gak Kayak pergaulan bebas apa yang menurut lu Apa ya Lu paling paling buruk lah Lu tau FWB gak sih? Oh FWB Lu pernah gak FWB? Enggak Kau mikir dulu tapi jawabnya Emang gak pernah FWB Kenapa? Enggak pernah Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak mungkin Enggak apa-apa Enggak suka Enggak suka Lebih suka ada status Gitu Lu harus cobain sih Jujur Kayak gitu Karena kalo misalnya ada status sakit tau Sakit sih Tapi kan Gimana ya Kita juga kan bisa berkemana-mana gitu Maksudnya kayak Berkemana-mana itu ya deket sama yang lain-lain juga Masih bisa oke gitu Enggak udah Gue kalo satu-satu Tapi Maksudnya aja pacaran gue gitu Kalo misalnya pacaran yaudah Gue serius Tapi kalo misalnya gak pacaran ya Berarti masih main-main dulu Kalo gue Karena sih FWB Sering lo ya? Gak sering Kalo gue sih Cewek kontennya banyak Gak ngekos boy Kalo gue gak ngekos Dan Bukan banyak sih Kalo gue Gak ada sih Orang terpilih doang Dan itu juga Gue Awalnya sih gak tau ya Gue tau aja TTM sih Temen tapi mesra Temen tapi mesra Gitu Tapi gue gak tau Taunya FWB itu dari kawan gue Jadi Oh berarti FWB itu kayak gini Gini Jangan dia gak mau Ya kalo dia gak mau ya kan Men kalo gue sih Ya udah nyoba Karena udah nyoba Jadi kayak udah bales juga Gitu Kalian harus nyobain FWB guys Jangan Kenapa Gak apa Gak apa Kalo TTM pernah? Hampir sama tuh Kalo TTM Kita TTM kayak gitu ya? Iya Tapi Hampir sama kayak FWB Tapi gak sepenuh Tapi yang paling brutal FWB Bukan TTM TTM kayak it's okay Temen tapi biar Mesra tapi biasa aja Gak Kalo FWB Dari luar jangkauan Lah Apa yang ngerasain? Biasa aja Biasa aja Lu gak ada gitu Kayak baper-baper Gila Kalo gue orangnya Awalnya kasian Kadang Kayak Kayak misalnya Iya Terus nyompe cewe Siapa? Lu Siapa gue? Tau Gue kasian Karena Gini loh Awalnya gue pernah ketemu gue Adalah salah satu Cewek Ya gue gak mau nyebut namanya Atau siapa Awalnya kasian Tapi gue Lama kelapa Gue baper gitu sama dia Awalnya dia suka Memang kayak gitu? Tapi gue sulit Buat Buat Maksudnya kayak Lupa Awalnya kasian Gue gak tau kok bisa Gue baper-baper Mungkin dia pemain sih Iya Kalian Dari situ Dia putus Sama Salah satu mantannya Dan Gue buat Coba Ngebuka bloknya Dia langsung nge-chat gue gue Apa kabar? Mentor itu gimana? Dia mau mengenal lagi Kalian Carus 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 Ya gitu ya Tapi dia baik sih Baik-baik Mungkin karena Dia juga pernah Perlebih lah Sama gue Kayak Kita PBN aja ya Gitu Cuman ya Kebawah Perasaan Dia kebawah Gue kebawah Gitu Jadi ya Dari gitulah Gatau guys Pokoknya yang beda agama itu Enak banget Lu udah pernah Masa yang beda agama? Belum Kenapa? Kenapa lu Kenapa lu tau endingnya Bakalan Bersunet 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 Tapi lu tau Gitu Bersunet Kalau disitu Gimana? Tapi lu tau kan? Lu tau kan? Masa pancuk Itu yang ngomong di Belakang layar guys Tadi ya Karena emang itu editor gue Kenapa? 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 Edinya iya iya bakal putus atau gimana nggak papa pasti kita kalau misal aja sih mesti kita ikut agamanya ngikut agama dia ya kalau bisa lu yang ikut agama dia nggak mau nggak maksudnya ngikut agama lu gitu-gitu lu yang ngajak nggak ada nggak mungkin guys ini cuy gede gak mungkin jadi dunia ini karena yang jujur ya gue ngagumnya kita-kita-kita kita bahas yang bener-bener real aja ya gua ngagumin cewek di 2019 atau 2020 gue nggak tahu Tuhan Tuhan ngasih gue jalan kemana gue ditemuin sama dia di salah satu kopi shop dan dari situ dia apa ya kontak sama gua tiba-tiba deket sama gua terus sebenarnya kalau jadian buat jadian gua belum mau karena gua tahu jodiat dia sama kayak gua jadi kayak agak plat gitu agak emosnya kosong atau datar gitu yang bakalan takutnya enggak aneh gitu karena gua sukanya bosenan juga gitu cuman gua cuman bener mungkin bahwa yang ibaratnya yang lu kagumin bakal ditemuin bener dari situ gua kayak speechless aja gitu nah kalau tahu gua harus kayak gitu loh kalau bisa enggak mungkin enggak mau karena endingnya bakal kayak gitu ya enggak orang yang ikut guys enggak mau sini enggak 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 ya lu kan belum ngerasain ya pacar beda dulu iya enggak mau tapi pacar beda itu kayak apa ya awet enggak mau iya enggak mau tapi awet ya kan kalau gua yang udah ngerasain jadi prinsip-prinsip baru beda-beda jadi kita enggak bisa ngomong hampir banyakan-banyakan iya tadi gua mau ngebayas lagi lu paling lama pacaran berapa tahun Hai bubong-bong sekolah-sekolah sekolah-sekolah gua juga dua tahun sih kalau sekolah bong-bong 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 bong-bong-bong bener-bener gue enggak kalau gue dua tahun pas sekolah oh guys gantung udah berapa 12 menit udah lah ya thank you buat kalian semua yang udah nonton ya udah baik follow tiktok aku ya eh tiktok IG udah kan udah gue cantumin nanti gue cantumin lagi di sebelah sini di bawah kayak punya gue itu yang baru ya dadah assalamualaikum dadah